Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi meminta agar pemasangan jaringan gas di setiap rumah-rumah masyarakat di Kota Jambi dapat tersalurkan dengan merata. Terkait persoalan kelangkaan gas 3 kg bersubsidi pelakangan ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi meminta agar jaringan gas bisa menjadi alternatif dalam menyelesaikan terkait kelangkaan gas tersebut. Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Jambi, Joni Ismet, menyampaikan bahwa terkait jaringan gas atau jargas ini diharapkan dapat digunakan secara merata di tengah masyarakat Kota Jambi nantinya. Dirinya juga menuturkan bahwa pihak Pertamina diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya di bidang gas dan jargas dapat terpasang secara merata di setiap tempat di wilayah Kota Jambi ke depannya. Aspirasi ragah yang paling krusial saat inilah kekurangan gas. Warga kenali asam atas ini mengusulkan, sitiga sampelah disini karena pusat Pertamina kan di kenali asam atas. Nah gitu. Ini aspirasinya kita akomodir semua bang, kita perjuangkan bang. Pasti saya perjuangkan, apapun yang terjadi ceritanya ini harus sudah diperjuangkan karena akhirnya Dewa Tugat memperjuangkan. Itu kan dalam sumpah jabatannya begitu. Nanti persoalannya bagaimana kita memperjuangkan, pasti kita berkompromi dengan pihak eksekutif selaku eksekutornya. Mudah-mudahan mekanismenya tidak terlalu belit, 2023 nanti karena ini sudah ada pembahasan tinggal kesimpulan untuk APBD 2023 tentulah nanti kami diskusikan di tahun 2023. Terima kasih telah menonton!